Dari tadi aku udah takut tau gak? Karena mereka tuh dateng kesini tuh malah bawa cerita serem. Cerita serem apa? Ini ya film yang mereka mainkan ini pernah menjadi film fenomenal beberapa waktu lalu. Dan sekarang ada lagi. Ini kan filmnya terinspirasi dari bentuk Oma. Gila loh. Dalam apaan? Kita lihat ini dia. Trailernya. Ada gak yang kamu belum ceritain ke Papa selama Papa Oma? Kalian akan selamat. Selamat tidak menyisakan. Ibu kamu mana? Ibu kamu mana? Ibu kamu mana? Kalian sakitmu. Kalian langsung. Kalian langsung. Amanda coba tiri tangan sama kita Amanda di Jalangkung ini jadi siapa? Peran aku di Jalangkung 2 ini sebagai Bella. Jadi tuh sebenernya ada Jalangkung yang pertama tahun kemarin dan sekarang ada sequelnya lagi. Dan peran aku masih sama. Masih sama. Kalau kamu? Kalau aku merangin Bram. Di sini dia memang pendatang baru. Jadi Bram bakal bertualang bareng sama Bella sama Rauh. Oke. Nah ini Jalangkung ini kan memang sebuah cerita yang cukup familiar ya di mata orang-orang. Apa yang buat kamu yakin untuk film Jalangkung ini bisa diterima di kalangan masyarakat? Pastinya Jalangkung itself kan sangat dekat ya dengan kita semua di Indonesia. Jadi pastinya mereka bisa relate dengan cerita ini sih menurut aku. Ya. Dikarenakan juga ini kan urban legend yang terkenal gitu loh. Jalangkung tuh gak asing. Masa lagi sekarang film horor lagi diminati banyak orang ya. Iya. Kita bisa harapan Jalangkung bisa nembus 2 sampai 3 juta peninggung. Amin. Coba ini kapan serentang tayangnya? Bakal tayang di seluruh bioskop lebaran. Lebaran? Lebaran tahun ini. Lebaran tahun ini. Coba ajak semuanya untuk nonton dong silahkan. Oke pemirsa semuanya jangan lupa untuk nonton film Jalangkung 2. Pada tanggal 15 lebaran tahun ini. Ya jangan lupa nonton. Akan serentak di seluruh bioskop Indonesia ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Pokoknya yang pasti semua pemirsa setiap brownies akan nonton Jalangkung 2. Ya. Terima kasih. Sukses sayang ya. Sukses ya. Oke sampai ketemu lagi nanti di brownies tahun. Bye.